Intro Segala sesuatu yang diakhiri dengan mati berarti Kehidupan yang sebelum mati itu tidak ada arti Tidak bermakna Dunia ini bukan hidup yang hakiki Kehidupan yang hakiki setelah mati Dan kematian kita cuma sekali Tidak akan mati lagi Kalau sudah meninggal dunia Dan kita pisah dari dunia menuju ke akhirat Melalui proses di alam barzakh Kuburan kita Menhadap munkar nakir kita Kemudian bisa kuburan kita menjadi taman dari taman surga Bisa jadi lubang dari lubang neraka Dan yakini kehidupan kita nanti di alam kubur Jauh lebih panjang daripada hidup kita di dunia Ada orang di bawah kuburannya Masing-masing itu sudah ratusan tahun Padahal usia mereka ada yang masih muda Bahkan ada yang masih baik Habis kita dibangkitkan oleh Allah SWT Sekian tahun kita di alam kubur Dibangkitkan oleh Allah SWT Terjadilah hari kiamat Dan kita akan menhadap Allah untuk dihisab Habis proses hisab Fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir Satu golongan masuk ke surga Dan satu golongan masuk neraka Dan disitulah Makna kehidupan yang abadi Bisa abadi di neraka Bisa abadi di dalam surga Kita sebagai orang beriman Sudah dijaminkan Kita tidak akan dikekalkan Bagi orang yang berdosa dan bermaksiat Tidak akan dikekalkan di neraka jahannam Selama dia membawa kalima La ilaha illallah Men kala la ilaha illallah Khalisam min kalbih Haramahullahu ala'l-nar Di riwayat khalahullahu aljannah Diharamkan Dikekalkan di neraka jahannam Bagi orang-orang yang membawa kalima La ilaha illallah Artinya Kalau kita orang-orang yang suka Menuciapkan kalimat itu Tapi tidak menamalkan isinya Tidak membatuhi aturannya Bisa jadi gara-gara dosa ma'asiat Kelalaian kita Bisa menantarkan kita Ke neraka Tetapi Salah satu jaminan Tidak akan kekal Di neraka jahannam Adalah La ilaha illallah Dan mohon maaf Siapa yang mau Sebelum ke surga Mampir ke neraka dulu Kira-kira siapa yang berkenan Kalau memang kita tidak mau Mampir ke neraka dulu Jangan anda Anda menuciapkan kalima La ilaha illallah saja Tapi anda menjadi hamba yang Batuhi Dan taati Jadikan hidup di dunia ini Jadikan hidup di dunia ini Itulah dengan kalima la ilaha illallah Dengan kita mempunyai syarat-syaratnya Menamalkan isinya Membatuhi dan menikuti aturannya Kita akan diselamatkan oleh Allah SWT Dan akan kita bahagia Dalam kehidupan kita di dunia Yang sebentara Dan juga akan bahagia selama-lamanya Nanti di akhirat Jangan sampai dunia ini Yang hidupnya Sementara melalaikan Daripada kehidupan yang abadi Banyak orang masih memilih Kehidupan enak Tapi nanti di akhirat sensara Jadikan hidupan di dunia ini Walaupun anda hadapi Susah Tentangan Dan apa-apa Semua bakal berlalu Dan segala sesuatu Di dunia ini Biarpun yang paling enak Kita dapat Anggaplah kita Kaya Orang yang paling kaya raya Tapi ujungnya mati Buat apa kekayaan itu Buat apa kemewahan itu Buat apa keindahan itu Kalau saya akan nanti tinggalkan Akan menuju kepada Kehidupan yang abadi Makanya harus kita fikir cerdas Untuk Memperjuankan kehidupan yang abadi Yang insya Allah Kita menjadi orang yang kekal Di dalam surga Allah SWT Insya Allah Tambah mampirkan neraka Amin Ada satu tanda Malaikatul maut Caput niawa kita Itu sudah mati Itu tandanya Kenapa Allah SWT Sumbunikan kematian Dan proses kematian itu Bisa ada orang mati Mundadak Bisa ada orang mati Karena kecelakaan Bisa ada orang mati Karena Apapun terjadi Bahkan bisa ada orang Karena sehat Tidak ada apa-apanya Justru dia merawat orang tuanya Pulang pergi ke rumah sakit Malah justru anak ini yang mati duluan Tidak ada yang bisa mempastikan Dan membuktikan Ada tanda-tanda sebelum kematian Tidak ada tanda melalui mimpi Tidak ada tanda Dalam tubuh kita Atau akan terjadi Di waktu asar Atau di waktu yang lain Tidak ada tanda sama sekali Yang diberikan tanda Kedekatan kematian Adalah orang-orang yang tua Yang sudah tumbuh Rambutnya butih Sudah terlihat dari segi fisiknya lemah Dan banyak Semakin tua usianya Berarti sudah tanda Mendekati kematian Allah SWT berfirman Kiamat saja dekat Masih lama Prosesnya Dan masih panjang kehidupannya Menuju hari kiamat Allah masih sebutkan Hari kiamat itu sangat dekat Dan menurut saya Tidak perlu kita fikirkan Kapan kita mati Atau apa tanda-tanda Tetapi yang perlu kita fikirkan Mempersiapkan diri Menhadapi kematian Apa yang semestinya saya lakukan Untuk menhadapi kematian Untuk menuju husnul khatimah Itu yang perlu kita fikirkan Amalan yang baik Bertakwa Jadi orang yang berguna Bagi orang lain Jangan menyakiti orang lain Jangan menzalimi orang lain Dan terus menjadi orang-orang Yang selalu berbuat baik Untuk dirinya Dan juga untuk orang yang ada di sekitarnya Jaga salatnya Jaga Qur'annya Jaga akhlaknya Dimanapun anda berada Itu semua menjadi tanda-tanda Anda benar-benar mempersiapkan diri Untuk menhadapi kematian Kematian itu Pasti kita akan ketemu Tidak ada orang yang bisa terhalang dari kematian Kalau ada yang berhak Dan boleh terhalang dari kematian Itu Nabi Muhammad S.A.W Nabi Muhammad saja sudah mati Sudah meninggal dunia Walaupun di alam barzakh Nabi Muhammad SAW Memiliki kehidupan khusus Bisa mendengar salawat kita Bisa menjawab salam kita Tapi kita tidak tahu bagaimana nasib kita Yang menuntukkan nasib kita Nanti di alam kubur Adalah kita Apa bunyan kita isi dalam kehidupan kita Itu yang akan menjadih Hasinya kita akan Ambil Paninya Nanti di alam kubur Dan di akhirat Faman ya'amal mithqala dharatin Khairan yarah Wa man ya'amal mithqala dharatin Sharran yarah Berkataan Ruh Seorang yang sudah mati Berada Di ruang rumah kita Ada yang berkata Selama tiga malam Ada yang sampai empat puluh malam Kasianlah Ruhnya lagi diam di rumah Jasadnya di kuburan Terus ngapain jasadnya di situ Kasian sendirian Kalau orang sudah di alam kubur Kemudian akan di Kembalikan ruhnya Buat apa Allah kembalikan ruh Subaya beroses langkah Awal Hisab Tapi hisab yang masih istilahnya ringan Menhadap bongkar nakil Ada beberapa pertanyaan Yang perlu kita jawab Saat menghadapi mongkar nakil Seandainya kita berhasil Lolos Dari pertanyaan Dan kita bisa menjawab Seluruh pertanyaan mongkar nakil Berarti Akan kita menikmati Kalau lagi menikmati di alam kubur Bahagia Kuburan kita menjadi Raudatum Riyadil Jannah Taman dari taman surga Buat apa Ruh kita Keluar Dan diam di rumah kita Selama 40 malam Sebaliknya Kalau kita tidak lolos Untuk menjawab Bertanyaan mongkar nakil Berarti kita akan Menghadapi kesiksaan Yang amat bedih Di dalam kubur Dan tidak mungkin Orang itu saat disiksa Masih niya wahnya Bisa jalan-jalan Kemana-mana Termasuk mampir ke rumah Dan diam di rumah Selama 40 malam Itu semuanya Hanya diberkirakan Atau berkataan orang Tapi tidak ada Dalil pun di dalam Lihat kondisi dan keadaan Ruhnya lagi sibuk Urusan keluarga Ini semuanya Tidak masuk akal Makanya jamaah sekalian Jalan terlalu Bercaya hal-hal yang Aneh-aneh Kalau kita bahagia Di alam kubur Berarti Ruh kita akan Disibukan dengan Kebahagiaan Kalau kita lagi Di alam kubur Disiksa Berarti Ruh kita akan Kesibukan dengan Azab Wallahu ta'ala